Oke jadi aku iseng-iseng bikin sebuah aplikasi sederhana dari Microsoft Excel ya Disini ada layanan data siswa jadi ini cocok buat kalian yang bekerja di sekolah ya gitu Disini misalkan ada layanan siswa, ada ulang tahun siswa, dan ada exit Ada sedikit cuman disini layanan siswa ada beberapa ya Jadi ini tampilan user form Dan kalian kalau klik disini berarti nanti akan muncul sebuah user form Nah disini bisa pencarian data siswanya ya Jadi kita bisa menemukan data siswa sesuai dengan kata kunci Misalnya Deddy misalkan ya Saya ambil Deddy kemudian cari Nah Deddy kan tidak ditemukan ya Coba cari yang lain misalkan Ahmad ya Ahmad Oke coba Ahmad kita cari Nah ini ada banyak nama Ahmadnya Dari Nihah Rahmadani gitu kan Ini terbacanya Ahmad Jadi dia asal ada 1, 2, 3, 4, 5 kata kunci yang terusin seperti ini Dia akan menampilkannya gitu ya Oke misalnya kita akan coba Akbar Maulana seperti ini Ini nama Akbar Maulana sudah tampil disini ya Jadi kalau kalian salah ya misalkan ada salah satu data siswa Nama orang tuanya salah Ini bisa di update dari sini gitu ya Oke Lalu disini layanan aplikasinya yaitu Untuk pembuatan surat keterangan kelakuan baik Misalkan kita coba yang si Akbar Maulana ini bikin SKKB Jadi kalian double click saja Misalkan si ini, si ini, ataupun si ini ya Double click kemudian klik SKKB nya Nah disini ada informasi lagi Apakah ingin cetak ya Jadi kita pilih ya saja Nah maka dia akan tercetak secara langsung nih Ini ada namanya ya Secara otomatis kita close saja Nah ini juga bisa untuk bikin sebuah surat keterangan Misalkan surat keterangan siswa gitu kan Ini suka terjadi gitu ya sering ya Jadi kita pilih yes Kemudian ini surat keterangan sudah dibuat Langsung cetak saja disini Print Kalau tidak cetak tinggal close gitu ya Oke kemudian juga surat panggilan Ini surat panggilan ada ketentuannya nih Dia akan memanggil orang tua atas nama ini ya Misalkan ini kelasnya ini gitu ya Kemudian ketentu waktunya misalnya Mau dipanggilnya tanggal 04 Misalkan bulan 9 2024 ya Kemudian itu sudah pasti ini hari Rabu Otomatis dia menampilkan hari Rabu Kemudian waktunya misalnya jam 10 00 gitu kan Misalkan hubungannya adalah Bimbingan konseling ya Bimbingan konseling gitu kan Bimbingan konseling Seperti kayak ini misalkan ya Kita buat surat seperti ini Dan ini surat panggilan sudah jadi Gitu ya Jadi satu detik ini sudah bisa Melayani siswa ya Atau membuat surat siswa gitu ya Untuk kebutuhan siswa Oke jadi seperti itu Nah ini juga lagi dikembangkan Untuk dispensasi Kemudian untuk pengantar Nah nanti untuk kebutuhan-kebutuhan Layanan siswa itu nanti ya kita dibuat disini ya Jadi seperti itu Oke kemudian disini juga ada Kelebihannya disini ada bisa menampilkan Ulang tahun siswa Jadi kita bisa mengetahui ulang tahun siswa itu Misalkan besok ya Besok itu tanggal-tanggal 4 Bulan 9 Tahun 2024 ya Kita tampilkan apakah ada Nah dia menemukan Ada 3 siswa yang ulang tahun Pada hari Rabu 4 Bulan September 2024 Ini nama-namanya ya Jadi kita bisa Mengucapkan ulang tahun siswa kepada Siswa-siswa yang ada disini gitu ya Kalau misalkan kita tentukan Tanggal 10 Bulan 9 2024 Kita tampilkan Oke ini ada 3 siswa lagi Jadi seperti itu Jadi dia bisa menampilkan siswa-siswa yang Ulang tahun yang sama ya Tanggal dan bulannya yang sama Walaupun tahunnya berbeda gitu ya Oke Ini nanti akan dikembangkan Lebih lanjut lagi Kalian kalau berminat Untuk DMS aja Dan semoga aja video ini bermanfaat Terima kasih